Intro Wilayah Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Erosia, Indo-Australia, dan Pasifik. Implikasi data tahanan tektonik ini membuat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Musa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Kepulauan Banda, yang merupakan 13% dari seluruh jumlah gunung api aktif di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, terdapat 15 gunung api yang mengalami erupsi. Di antaranya, Gunung Lokon, Gunung Sinabung, Gunung Kelut, Gunung Karangetang, Gunung Rinjani, Gunung Sangyang Api, Gunung Soputan, Gunung Anak Rakatau, Gunung Agung, Gunung Merapi, Gunung Ibu, dan Gunung Dukono. Gunung Api menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa udara yang sejuk, sumber energi geotermal, destinasi wisata, serta tanah yang subur. Namun demikian, beberapa erupsi gunung api tercatat menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar. Kawasan Gunung Kelut di Blitar dan Kediri pada tahun 1919 merupakan daerah perkebunan kopi dan tebu. Upacara buka giling dilakukan saat panen kopi. Di Blitar, dibangun pabrik gula serta rel kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan yang merupakan komoditas penting bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Namun, erupsi Gunung Kelut pada tanggal 20 Mei 1919 menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama akibat lahar letusan. Aliran lahar ini menghancurkan bendungan penahan lahar di daerah Blitar. Lahar letusan ini juga merusak lahan perkebunan dan hutan di lereng Gunung Kelut, serta bangunan pabrik di sekitar Sukorejo. Selain itu, akibat erupsi Gunung Kelut menimbulkan 5.019 korban jiwa dan bangunan infrastruktur. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memandang perlu didirikan suatu lembaga pengawasan gunung api, dengan tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan hasil bumi. Hal ini menjadi titik tolak dibentuknya Dinas Penjagaan Gunung Api atau Vulkan Bewaking Dins oleh pemerintah Hindia Belanda. Upaya lain untuk menyelamatkan wilayah perkebunan adalah dengan dibangunnya terowongan air pada tahun 1928, dengan tujuan untuk mengurangi volume air kawah jika terjadi lahar letusan. Pos pengamatan Gunung Kelut ditempatkan bersama kantor afdeling perkebunan kopi. Sejak membentukan Vulkan Bewaking Dins atau Dinas Penjagaan Gunung Api pada tanggal 16 September 1920, kemudian pada tahun 1922, lembaga ini diresmikan menjadi Vulkanologist on the Loop. Pada tahun 1939, lembaga ini dikenal secara internasional sebagai Vulkanological Survey of Indonesia. Kegiatan penjagaan gunung api ditangani oleh Kazan Chosabu pada periode tahun 1942 hingga 1945. Setelah Indonesia Merdeka, dibentuk Dinas Gunung Berapi. Kemudian pada tahun 1966 berubah menjadi urusan Vulkanologi. Pada tahun 1976, mengalami perubahan menjadi Subdirektorat Vulkanologi di bawah Direktorat Geologi dan Pertambangan. Tahun 1978, institusi ini berubah nama menjadi Direktorat Vulkanologi di bawah Dirjen Pertambangan Umum. Pada tahun 1984, berubah menjadi di bawah Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi. Tahun 2001 hingga 2005, menjadi Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Tanggal 20 Oktober 2006 hingga saat ini menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. PVMBG mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penelitian, pemetaan, sosialisasi, dan diseminasi informasi. Kegiatan pemantauan gunung api secara langsung dilaksanakan dari pos pengamatan gunung api. Kegiatan pemantauan di lapangan, seperti mengukur perubahan volume kubah lama, pengukuran deformasi perubahan morfologi gunung api, serta pengecekan suhu dan gas untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Kater BPPTKG sebagai unit laksana teknis PVMBG yang berlokasi di Juga Kata dilengkapi dengan laboratorium kimia gas, air, dan batuan gunung api. Hasil analisis laboratorium kemudian dikirim ke kantor pusat yang berada di Bandung. Masyarakat dapat mengakses informasi kebencanaan geologi yang meliputi kejadian erupsi gunung api, gerakan tanah, serta gempa bumi dan tsunami via website atau aplikasi Magma Indonesia. Beberapa erupsi gunung api yang tercatat 100 tahun terakhir menunjukkan banyaknya korban jiwa. Namun, seiring berkembangin metode dan strategi pemantauan gunung api, jumlah korban jiwa dapat diminimalisir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!